Hai Mams, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Nakita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Mams, terima kasih. Anak itu aktif baru pintar, jadi aku cuma bisa bilang kalau misalnya dia nggak bisa diem, yaudah anakku pintar, anakku pintar, jangan diomelin, harus sabar sih ya, untuk anak yang aktif itu kita masih sabar, katanya kan sekarang anak kalau boleh diomelin, apalagi sekarang manja banget, maunya sama saya terus, kalau mau tidurnya, kalau ngalik saya itu dia nggak lama tidurnya, jadi, jadi saya tuh kalau di rumah ya, ngurusin anak, benar-benar. Enggak, nggak boleh labelin anak bandel, cengeng, janganlah, ucapan ibu itu kan doa, jadi jangan di labelin, walaupun kayak, uh, udah nggak tahan gitu, aku biasanya kayak, ah, kita nangis hati dulu gitu, yang terakhir sampe akunya nangis ikutan, kayak udah capek banget gitu kan, nangis, Adam yang mulai kayak, Mami nggak boleh nangis, aku bilang, yaudah, Adam mau sampe kapan, nangis terus, kayak gitu, nggak kasihan sama Mami gitu, Iya, Mami kasih, makanya itu, anak tuh harus kasih kelembutan, jangan dia keras, kita makin keras gitu, akhirnya terbentuklah anak yang karakternya keras gitu, takutnya kalau kita galak gitu. Oh, kita nggak mau mulai kulih, jadi kita tuh bener-bener... Karena anak-anak itu berkembang, anak-anak itu berkembang, dia tuh bisa berubah, begitu umur sekian dia berubah, makanya aku bilang, aku juga orang tua yang harus terus masih belajar, jadi, aku cuma pesannya sama semua orang tua, apalagi kita, mama-mama muda istilahnya, papa-papa muda, itu kita harus terus belajar, Gimana kita tuh bisa, aku nggak bilang aku jago, aku masih, karena semakin besar anakku, semakin harus banyak pelajaran-pelajaran yang aku harus pelajarin untuk diriku sendiri dan balik, karena masing-masing anak tuh kebutuhannya beda, pendekatannya beda. Jadi, kalau kita tadi kayak salah satunya, kasusnya men-labeling anak, buat aku mungkin, oke, kita jadi tahu kalau itu tuh nggak pelih, jadi gimana caranya ya, supaya yang kebiasaan yang, ah kamu tuh gini-gini, ah kamu tuh gitu-gitu, ibaratnya kan satu hal yang negatif, itu kita omongin terus ke mereka. Jadi, doa. Kadang-kadang, kita tuh masih, kadang-kadang masih suka lupa sih ya, kadang-kadang suka masih tukang... Saya suka ngingetin sama, iya, kita suka ngingetin sama temen-temen atau orang tua lain, ucapan kalian itu doa. Jadi, once kalian labeling, ah, dasar, kan, misalnya gini, ambil-ambil, ah kamu kan suka males mandi. Kamu kan suka males, dia lupa tuh kata-kata males itu jadi doa. Dan jadi keinget kata acep di dia. Yes. Sesuatu hal yang, sesuatu hal yang, itu kan menusuk ya ibaratnya. Dia coba menginginkan gelombang negatif ke anaknya, dan itu gelombang itu nempel loh di anaknya, sampai gede bahwa emang gue males mandi. Emang gue dibilang sama mama gue apa males. Terima kasih telah menonton!